Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi di video kali ini saya akan membahas ubah data dan hapus data jadi untuk membuat ubah data, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan membuat linknya, kita akan buat link saya coba login dulu kita akan buat link disini, nama linknya adalah ubah data, oke saya langsung saja berarti kita akan mengubah file namanya user index oke disini ini sudah saya buka file user indexnya sudah ada tabelnya, ini kita akan tambahkan kolom baru, namanya aksi, oke kemudian disini kita akan tambahkan sorry ini salah bukan, TH harusnya ini TD ya oke, ini semuanya harusnya TD, TH itu hanya untuk bagian headernya, ini saja oke, disini kita tambahkan baru, TD kemudian kita akan buat link A link routernya, kita pakai B root oke, routernya adalah user.edit koma dollar id nama linknya disini adalah edit misalnya oke, kita simpan kita coba refresh harusnya sudah muncul ops, idnya tidak di define ini bukan id, tapi item id seperti ini karena dia berasal dari variable item ini oke, ini sudah muncul ya, nanti kita akan coba tambahkan icon ya tapi nanti saja di video berikutnya oke, saya akan coba edit operator ini oke, kita edit nanti munculnya blank sekarang kita ke user controller function edit itu sama saja dengan function create ya kita bisa copy paste seperti ini saya copy kemudian di bagian edit disini saya edit datanya ini saya ganti saya hapus new nya disini saya ganti dengan find or fail ya, find or fail id jadi cari cari data yang mau di edit methodnya kita ganti jadi put ini kita hapus kita ganti jadi array user update dollar id seperti ini tombolnya kita ganti jadi update sudah selesai tinggal kita simpan kemudian kita refresh harusnya sudah muncul yang mau kita data yang mau kita ubah oke, berikutnya kita akan menambahkan function menambahkan kode di function update nah, ini sama dengan store copy dari sini saja bisa kita copy disini nah, disini kita buat dia koma kita tambahkan disini dollar id nama kolomnya email koma id ini juga sama nama kolomnya nomor hp koma dollar id seperti ini ini pengecualian ya jadi tidak boleh sama dengan yang ada di database kecuali dengan data itu sendiri seperti itu kemudian ini boleh kita hapus ya nanti kita modif nah, karena ini update jadi update itu misalnya yang pertama kali kita cari dulu nih model sama dengan model find or fail oke, seperti ini lalu password ini kan sebenarnya boleh kosong ya seandainya misalnya mereka cuma mau ganti nama mereka tidak mau ganti password maka password itu harusnya boleh kosong jadi disini dia tidak require tapi dia nullable nullable seperti ini oke, nullable nah, disini kita buat if jika request 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 oh, sorry request data password sama dengan kosong tidak ada isi atau sama dengan null boleh juga maka kita unset unset password unset itu maksudnya kita buang dia dari variable request data ini ya ini kan request data ini kan isinya name, email, nomor hp, akses password tapi kalau password jadi kosong ini kita buang seperti itu else ya jika tidak berarti kita tambahkan password ini dengan enkripsi ya kita tambahkan karena kan disini kan tidak ada enkripsinya seperti ini kemudian berikutnya baru model fail isi model dengan request data terakhir model save pesannya berarti data berhasil diubah returnnya dia kembali ke halaman itu halamannya sendiri atau kalau kita mau dia returnnya ke bukan back tapi ke redirect ke router user titik index oke simpan kemudian kita coba saya coba ganti namanya saja operator oke misalnya kita update oke data berhasil diubah ubah sekarang saya login dengan password yang lama saya logcode dulu password lama oke dia masih bisa dengan password yang lama ini passwordnya saya ganti nih kita coba ganti saya ganti kita coba login dengan password yang baru oke ini juga ada berhasil oke berarti sudah selesai ya jadi untuk edit sama update itu sebenarnya sama saja dia itu mengikuti create sama store seperti itu bedanya nanti di bagian validasi sama di bagian model oke yang terakhir kita akan membuat hapus hapus data disini hapus data itu kalau di Laravel itu routernya tidak bisa pakai link seperti ini dia harus menggunakan form jadi harus ada form open ya kita buka form disini kemudian routernya adalah routernya itu gini user titik destroy kemudian item id seperti ini kemudian methodnya adalah delete delete besar saja kemudian selain method itu router method setelah saya lupa apa namanya on confirm ya on submit seri nah ini ini untuk menampilkan konfirmasi anda yakin ingin menghapus data ini kita maksudnya ya on submit baru kemudian kita tutup form close oke berikutnya baru disini kita buat form submitnya oke disini kita namakan dia hapus ini kita kosongin jadi nanti ada tombol hapus seperti ini seperti ini editnya edit ini kita masukkan saja disini 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 tidak ada masalah ya biar dia sejajar gini editnya kalau kita mau kasih effect button juga bisa class oke class btn ini juga saya kasih class btn simpan oke seperti ini kalau ini dikasih btn danger tapi yang kecil saja sm kalau ini btn warning sama btn sm oke ini sudah muncul untuk hapus kita klik nanti muncul konfirmasi back kemudian saya coba menghapus user body saya klik seharusnya dia muncul blank oke sekarang kita ke user controller kalau destroy kan gampang cukup temukan modelnya model sama dengan model find or fail id seperti itu kemudian kita bisa langsung delete kemudian kita buat flash message data berhasil dihapus kemudian kita return back itu sudah selesai oke sekarang kita back dulu kita coba hapus yang ini oke datanya sudah berhasil dihapus nah perhatikan kalau seandainya semua user kita hapus kan nanti kan tidak ada yang bisa pakai program kita misalnya operator dihapus operator oke dihapus nanti program kita malah error nah kita bisa buat semacam pengecualian ya misalnya disini yang operator at gmail.com ini tidak boleh dihapus seperti itu karena dia adalah user terakhir misalnya atau nanti admin ya admin tidak boleh dihapus ya juga sama nanti karena dia adalah user terakhir jadi kita bisa buat kondisi seperti ini jika model kita mau buat berdasarkan berdasarkan nama email misalnya emailnya adalah operator at gmail.com disini kita buat nih flash data tidak bisa dihapus tampilkan error message seperti ini jadi kalau emailnya operator at gmail.com maka dia tidak bisa dihapus atau biasanya berdasarkan id biasanya kalau yang id nya 1 dia tidak bisa dihapus seperti itu misalnya saya ganti jika id sama dengan 1 maka dia tidak bisa dihapus oke kita coba hapus maka muncul pesan data tidak bisa dihapus seperti itu kalau yang ini juga kalau ini harusnya bisa oke ini harusnya data berhasil dihapus oke jadi kita bisa buat kondisi sesuai dengan yang kita butuhkan oke nanti kita akan bahas haksesnya jadi nanti yang boleh membuat user ini hanya admin saja harusnya seperti itu oke untuk video ini saya jubikan dulu sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi